Halo semuanya, balik lagi dengan Gadgetmash disini Kali ini Gadgetmash akan unboxing lagi Dan ini adalah smartphone 500 ribuan yang Keren banget, mengapa saya bilang keren? Karena dengan harga 500 ribuan Kalian dapet RAM 2GB, internalnya Di 16GB, terus yang paling keren lagi Corel layarnya sudah Corning Corel Glass Terus kameranya 16MP, dan ini Menggunakan Snapdragon Seri 6 Kita langsung aja unboxingnya Gimana sih performa dari HP ini Apakah masih layak atau tidak Dan tentunya HP ini bakalan dijual lagi nanti Yup, saksikan video ini sampai habis Mari kita unboxing dulu produknya Dan sebelum lanjut unboxing Saya mau impuin lagi Kalau ini saya beneran beli di Shopee Harganya Rp 575 ribu Dan gratis hongkir Rp 40 ribu Jadinya Rp 576 ribu Ini ya, wow Ini sih sudah pernah dibahas sama Ematec ya, setahun yang lalu Semasa jaya-jayanya HP Elegal Karena sekarang susah banget Cari HP gini ya Oke Ini akhirnya ketemu Ini pisau yang Di request sama Teman-teman Ini saya ketemunya di Ternyata di lemari baju ya Saya lupa, kok bisa disana ya Padahal cari-cari di Di studio gak ketemu Sampai beli pisau Ternyata di lemari baju Wow, mantap Ini sudah Gak setajam dulu lagi sih Oh, ngotong gini aja Susah Cuma sensasinya Buka pisaunya itu Yang bikin Orang-orang ketagihan Wah, ini sudah sobek juga Jadi Oke Uh, dapet kartu smart print Kemarin juga unboxing Dapet smart print juga Bonus kota 360GB Kemarin unboxing Wiko Itu dapet smart print juga Banyak banget punya kartu smart print Jadi nyasain Oke Ini dia Secure Granite Phone Freepart Communication Ini ya Ini kenang-kenangan Yang gak kalian Pasti dapatkan lagi Karena Gara-gara peraturan Blokir ini Jadi kalian beli handphone Gak perlu Beli yang Garansi distributor Kalau kalian dulu ke counter Kalau kalian Pasti ingat-ingat Atau gak Cari di online shop Garansi tam apa distributor Gitu ya Kalau garansi distributor Bisa lebih dapet Lebih murah Lebih murah Bisa 500 ribu Jadi saya seneng banget Beli yang Garansi distributor Sebelum ada Blokir buker ini Kalau sekarang sih Belinya yang Resmi-resmi aja Dan kalau kata seller Ini Kartunya bisa dipakai Kita cek lah Apakah bener bisa dipakai Atau tidak Oke Granite Si Si Apa nih Lupa sih tipenya Sikur Granite Granite Telephone black 4G 16GB Oke Dan ini produknya sudah habis di Shopee Jadi Kalian tunggu video Jual produk saya Saya jualnya Biasa lagi 2 minggu Biar produknya banyak Oke Di dalamnya kita dapet Smartphone-nya tentunya Dan Apa apa ini Oke Sikur License Oh ini HP luar ya Kenapa Indonesia Kalian kalau ini rusak Kontaknya ke Brazil Ke Chile Kolombia UK Mexico USA Gak ada Indonesia Gini Kalau jaman Belum namanya Blokir ini Bisa Unboxing HP-HP yang aneh-aneh Oke Wow Dan disini dapet Screen protector Platinum Entahlah Gimana sih Klaim garansi distributor Saya gak pernah Klaim ya Kalau rusak Saya taruh aja Smartphone-nya Kalau yang pernah Klaim garansi Distributor Jaman dulu Silahkan komen di bawah Gimana sih Kesan-kesannya Ini Klaim garansinya Oke Di dalamnya kita dapet Headset Oke bentuknya Lumayan juga sih ya 500 ribu Terus dapet kabel data Micro USB Masih Terus kita dapet Adapter charger Ini Outputnya Di 5V 1000 mAh Oke Kita buka dulu HP-nya Uh Hitam Dop Ini Apa ya Apa ada NFC ya Setelah kita cek pakai Antutu Basemark Dan ini Baterenya cabut ya Nah Oh ini gak bisa cabut ya Lupa saya Sumpah Ini keren 500 ribu Udah baterai tanam Nah Wow Disini tempat Untuk Ini Memory card Dan disini Buat simnya Apakah bisa ya Coba saya pasang kartu dulu ya Saya cari kartu dulu Buat pasang Apakah bisa Apakah tidak Oke Disini sudah saya ketemu Kartu SL Kita coba pasang dulu Apakah dia berfungsi Kalau gak berfungsi Baru pasang kartu SmartPrentnya Karena Sekarang HP yang distributor Itu Biasanya Disuruh Kasang kartu SmartPrent Atau gak Indosat ya Oke Ini ada kamera Kita cek dulu ya Kita pasang dulu lah Di sebelah kanan Kosong Di atas Ada lubang Jack audio Dan disini Ada lubang Mikrofon Sekandari Mikrofon Terus disini Ada Volume Up and down Dan disini Ada tombol Power Terus Di bagian bawah Ada lubang charger Dan ada Lubang sendiri Mikrofon lagi Di belakangnya Ada tulisan Granite phone Kalau lantai Baru granite Disini ada kamera Juga Ada LED Kita coba Hidupkan langsung Siap Oke Kalau beli HP-HP gini Ya penting Hidup dulu lah Ntar Masalah sinyal Kita bahas nanti Aircos Entertain Your why Android Nah ini Pernah dibahas Sama M-Attack dulu ya Lupa Sambil Setup dulu ya Kita tunggu dulu Nah YouTube Eh YouTube Musik YouTube Granite Granite phone M-Attack 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 Dibahas Sama M-Attack Dulu ya Pas ya Nah ini ya HP gila Layar 615 Layar Full HD Kamera 16MP Depan 8MP Kalau dulu Harganya Di 900 Seribuan Kalau sekarang Harganya 500 Seribuan Oke ini tampilannya Wah ini dapet sinyalnya 8G Mestinya HD+, Ternyata 4G Ini masih dapet 2G aja 2G aja nih Kok bisa gini Saya cek dulu sinyalnya Cleaner Work Kita pake auto Wow jadi harus pake smart rent ya Biar berfungsi kartunya Tapi sudah YouTube aja Dah Oke aja sih Pas masukin Oh IPM ini sudah masuk Oke itu ya Dapetnya cuma 8G doang Kita Rubah Ke Presiden only Berarti saya Oh dapet 3G Kita harus paksa dulu ya Coba kita Pindah ke ini Via portnya Keluar Oh menurutnya di 3G aja sih Ya tapi ya Penting Kartunya masuk Ini masih masuk ya Anda sedang menikmati Internet paket normal Yang penting kartunya Masih bisa dipakai Harga 500 ribuan Ngeri Ngeri Cakep cuy Saya install aplikasi dulu ya Seperti hardwarenya Kita pake Aida lah Sama Antutu Basemark Dan tes game tentunya Yup Dan ini dia tampilan dari Granite Phone Dan menurut saya sih Tampilannya keren Karena disini layarnya sudah Full HD juga Jadi Enak lah dipandang di mata Oke Dan disini untuk UI nya Disini gak ada namanya Bloodware Dan ringan Semasih HP nya gak panas Dia bakalan Nge-lag ya Kalau panas Ini Agak macet-macet gitu Smartphone ini Nah ini ya tampilannya Kita langsung aja Masuk setting Ke board phone Ini Androidnya Pasti Masih jadul Lollipop ya Terus kalau kita cek Menggunakan aplikasi Aida Untuk cek hardware Dan software nya Ini device modelnya Archos 50 diamond Manufaktur nya Archos Terus disini RAM nya 2GB Interest load nya Di 16GB Disini menggunakan Qualcomm Snapdragon 615 Terdiri dari 2 asitektur Yaitu ARM Cortex A53 Dengan clock speed Di 1.4 GHz Dan di High speed nya Di ARM Cortex A53 1.1 GHz Terus Fabrikasinya masih Di 28nm Tentunya Panas Terus disini Layarnya Sudah full HD Dengan screen resolusi nya Di 1080 x 1920 Terus Disini Dia menggunakan Panel nya Dan ini Sudah IPS LCD Dan Kalau kita Lihat lagi Layarnya Cuma 5 inch Dan Kerapatan layarnya Di 441 DPI Dan disini Menggunakan Andreno 405 Untuk GPU nya Dan Baterai nya Cuma 2700 mAh Ini Android nya Lollipop ya Kamera belakangnya 16MP Kamera depannya 5MP Kita cek sensor nya Apakah ada Geroskop Di HP Jadul ini Ini jaringan sudah 4G Ini Geroskop sensor nya Ada Cuma kita cek Ini lumayan lengkap Di HP 500 ribuan Tidak batangan Biasa kalau batangan Ya emang lengkap Dapetnya Biasanya XX Jepang Cuma ini HP nya Baru Dapet charger Dapet semuanya Jadi Keren juga Nah Kalian pasti penasaran Skor Antutu Basemark nya Disini saya sudah Tes berkali-kali Sampai 10 kali Dia malahan Gampang Nah Kalau saya tes Itu dia mentok Gak mau jalan Jadi saya gak tes ya Dan ini sudah 5 sentuhan Jadi kalau kalian beli HP Mahal Masih 2 sentuhan Mending ini 2 sentuhan itu jelek banget Sumpah Dia kayak Apa ya Kalau Kita pakai Kadang smooth Kadang gak Karena Saya kalau pakai 3 jari Main game itu Stuck dia Jadi Minimal 5 sentuhan lah Biar enak dipakai Sehari-hari Nah Lanjut Kita tes game Prefire Oke Ini sudah masuk ke game Prefire nya Tuh Sudah kelihatan ya Ngelek-ngelek gitu Karena Sudah mulai mau panas Bagaimana di tampilannya Tapi lensnya enak Karena layarnya sudah Full HD Selamat menikmati Selamat menikmati udah mulai panas ya biasanya kalau HP ini panas dia langsung nge-lag gitu dan gak bisa dipakai mana musiknya tadi masih lancar sih ini mainnya baru 2 menit tapi ini udah mulai panas 2 menit udah mulai panas hmm kalau kalian pake main 5 menitan dia bakalan frame drop dan semuanya di frame drop Pakai yang lain juga nge-lag Jadi kalau kalian pakai HP-nya ini Saya sarankan beli kipas Atau nggak kalau buat social media sih masih bisa lah Kemain game sih jangan Berat Selanjutnya kita tes kameranya Untuk kamera yang disini 16MP-nya Ya lumayan lah Dan UI-nya cuma nampilin gini doang sih Saya tes satu ya Ini saya nggak des di outdoor Karena lagi hujan Jadi males lah Cukup di indoor aja Karena HP-nya juga stoknya habis Paling kalian bisa beli HP dari saya aja ini Jadi nggak begitu detail tesnya Kalau kamera depan Kamera 5MP-nya doang Ya hasilnya biasa aja sih Kita tes video satu ya Untuk kamera belakangnya Desk-desk ini adalah hasil kamera dari Granite Phone Atau Archos 50 Diamond Yang hasilnya ya biasa aja sih 16MP-nya Cuma lumayan lah Kalau kalian punya budget 500 ribu Yang beli HP-nya Bisa langsung aja Meluncur Itu nggak saya jual ini aja lah Nanti di Lagi 2 minggu lagi Saya jual semua produk yang Saya bahas bulan ini Oke Itu aja sih Untuk hasil kameranya Soalnya kita tes Youtube Sama Kesimpulan dan Ya wajib Nggak dibeli Culmi Colmi Ini saya mau bahas sih Tapi Kayaknya Gimana Jadi males ya Ini mentoknya 1080p Gimana sih bentuknya Dan juga kode email Serta plastik bagian Belakangnya sih keren banget Si kamera apa sih Dilek nih Saya lihat kamera depannya Gimana 1,2 Mending beli HP lokal Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir video Jangan lupa Subscribe Dan like Sampai jumpa Di video Selanjutnya See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa